Halo kalian semua Selamat datang di channel yang apa-apa Rekomendasikan sebuah film korea Yang bisa menjadi film kamu saat gabut Saya akan memberikan rekomendasi film yang menarik Seru, menegangkan, kocak, dan menarikan untuk kamu Taegung, kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Kali ini, Refilm akan merekomendasikan sebuah film dari Korea Selatan Bergen reaction, kriminal, drama, dan thriller Berdurasi 2 jam lebih, cukup untuk mengisi waktu luang kamu Film ini berjudul Night in Paradise Film menceritakan tentang Taegung, seorang ace atau kacung terkenal Dari geng kriminal diketuai oleh Tuan Yang Nama geng ini kita sebut saja geng Tuan Yang Satu sisi, ada juga sebuah geng kriminal diketuai oleh Tuan Doh Bernama Buk Song Tuan Doh sangat berkeinginan dapat merekrut Tegu dalam gengnya Tapi Tegu selalu menolak dan memilih tetap setia pada Tuan Yang Tegu sendiri mempunyai saudara perempuan yang menderita penyakit Dan seorang keponakan perempuan Dia sangat menyayangi dan menjaga saudara dan keponakan satu-satunya itu Suatu waktu, terjadi kecelakaan yang menewaskan kakak perempuan dan keponakannya sekaligus Atas kejadian itu, Tegu langsung menuduh Tuan Doh lah dalam kecelakaan itu Karena mungkin Tuan Doh dendam, Tegu menolak tawarannya Dengan hati penuh amarah dan dendam, Tegu membantai Tuan Doh dan dua orang anak buahnya di sebuah sauna Setelah membunuh Tuan Doh, Tegu melarikan diri ke Pulau Jeju dan bertemu Jeon Apa yang menimpah kakak Tegu terjadi juga pada Jeon Tegu dan Jeon pun datang kembali membalaskan amarah mereka berhubung Itulah sinopsis dari Night in Paradise Sekarang Refilm akan perkenalkan pada pemeran Tegu Om berperan sebagai Tegu Jeon Myon Bin berperan sebagai Jeon Park Ho-san berperan sebagai Tuan Yang Ton Byung Ho berperan sebagai Tuan Doh Bersama aktor-aktor lainnya Refilm sendiri memberikan rating pribadi 8,5 per 10 Karena film ini memberikan ekspetasi yang memuaskan bagi Refilm Dan karakter Jeon janganlah kalian anggap remeh Justru karakter inilah yang akan memberikan plot twist Film ini sudah dirilai sejak 3 September 2020 lalu Yang disutradarai oleh Park Honjung Ini bawah